Yang sangat saya hormati Ketua Ayasan Fadamakaf, Habib Sanal Muntar. Di sini ada Bapak Rektor, Pak Petjo, ada Direktur RSI, Bapak Mas Giti, para pembantu rektor, para dekan, semua yang hadir saya hormati. Ini karena acara kampus, acara rileks, saya akan menyampaikan kajian ilmiah secara rileks. Ini meringati tahun baru itu, jelas salah ini. Ini bukan tahun baru, tahun terakhir. Karena ini tanggal 29 ya. Ini meringati akhir. Tapi karena rektornya itu orang Petjo, lalu itu enggak ada yang nyoal kesalahannya. Ini orang pinter sama orang Petjo itu hebat orang. Saya ini orang pinter, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun. Tapi saya ada orang Petjo, pinter saya terekspus, sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun. Jadi menang orang Petjo. Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini? Akhir tahun. Berarti ini peringatan apa? Akhir tahun. Hanya orang Petjo yang kesalahannya enggak dikoreksi. Alhamdulillah. Tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah SWT. Ini karena kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina Guru kita bersama G.H.C. Memun Zuberk, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan. Dan itu saya sampaikan juga ketika tujuh hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Memun, puter Agus Zuberk. Di antara yang beliau katakan itu adalah Sok hak agama itu singgawai pegai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu. Ya saya agak bantah. Kalau santri, Pak. Santri karuan, mesti ngawagomu. Tapi soemben singgawai pegai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, gue saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan islam, maka dibikinkan musholah, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa. Bikin sendiri urunan, mau narik siapa. Mau tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara, dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non-muslim, kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada mejid, ada kejian islam, ya karena duta besar. dan itu aparat negara. Di sinilah kearifan para ulama, berkoalisi dengan Umarok, dengan makna yang positif, bahwa agama ini harus ditopang Umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga tidak berdaya di depan para bandar narkoba, apa-apa, kalau tidak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi, kalau tidak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Maha Maimun, Bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormat islam itu, pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa, kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah, Yaduwohima al-Jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fainah Yaduwohima al-Jamaah. Jadi berkah. Lalu, kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak. Sebetulnya itu lazim. Lazim itu sesuatu yang harus. Baik karena kelamaan mubalik itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini, logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa? Coba. Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Koran dan Hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Koran dan Hadis? Ulama. Ulama yang mana? Yang kapabel, yang sudah diakui dunia. Imam Wuzali, Imam Bukhori, Imam Shafi. Artinya, kalau kita tidak pakai materi, itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisiner, ulama umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Wuzali, pikiran-pikiran Imam Bukhori, pikiran-pikiran Abu Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Busta. Kejernian itu diantaranya adalah, misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk menghadapi krisis, karena COVID, atau karena apalah. Itu ulama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-Istihna, khaki kotul istihna, itu adalah Al-Istihna Anisye' Labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah, kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang tidak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau menuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet. Ripet. Yang benar-benar arif dan diperjaksana, itu adalah al-istihna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak, karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim al-Juneti ketika ditanya, ma'idhamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, al-ju lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya, enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza, yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati, nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang pasek, harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah, pertanyaannya, orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pinter mana? Pinternya tidak ribet. Nah, ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu, siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal, dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa. Itu adalah, Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat, dan sangat-sangat terhormat. Karena yang menjadi Tuhan untuk engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Tuhan yang, hanya Tuhan yang al-awal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'on. Punya Tuhan, mati, jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Pandikan kita punya Tuhan Fir'on. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau tidak makan mungkin pinsan, mungkin bisa kena covid, nanti Tuhannya diisoh. Masih, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah, ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana. Karena ya kulanit to'am, yang kamu Tuhankan itu masih makan. Hanya kalau tidak makan, ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan, sehat lagi. Susah enggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang enggak butuh makan, enggak butuh minum, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-awwal. Sebelum ada langit bumi, sudah ada Tuhan kita, yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'on dan sebagainya. Sehingga Syedin Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izan, antaku nali robban. Saya ini keren betul. Karena punya Tuhan, yaitu engkau. Tuhan yang lahul asma'ul khusnah, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus, wakafani fahron an aku nala keabdan. Dan saya bangga sekali, karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor, ribet kan? Sudah tak hormati, ternyata nanti enggak Rektor. Ya kan ribet kan? Terus pokoknya ribet. Jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali, datang ke temannya yang jadi presiden, itu jadi raja. Datang ke situ karena enggak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana, ternyata temannya ini karena orang soleh, pas berdoa, Ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana, sama-sama minta kamu, minta that yang kamu mintain. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi, tanya, kenapa kamu menyepelekan saya, padahal sekarang saya raja. Ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir, enggak bisa minum. Dan harus minum satu gelas, dengan ongkos, kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana? Minuman apa tetap jadi raja? Enggak saya milih bisa minum. Saya enggak raja tetap hidup, tapi kalau enggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan, singla, yusawi, kaksamain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi, artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika, haqi kotul izzah itu ya takarub ilawah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya, Ki Nur Salim itu, senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarong lujuh atau celana lusuh. Sama soy bulbet yang punya acara dibiarkan. Dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silahkan, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanannya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sati, apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu peserta itu istirahat semua, berarti kita ini salah. Terus dia beda, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhadapan makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata, kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fakih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang, dibiarin, setelah pakai jas, dikasih makan. Berarti kakekat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Sudah seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring, ditanya, kalian kenyang? Wah kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, seneng, kalian seneng-seneng sekali. Wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali. Sehingga terus mereka bisa kona'a. Kona'a itu ya, hidup itu simple, sederhana. Jadi tentu saya enggak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu enggak bidang saya juga. Juga apa ya. Saya ini butuh, butuh obat di kondisi COVID seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istihna tadi. Kita harus istihna billah anu'hirillah. Jadi sudah cukup bawa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnanya Uni Sula, yang paling saya kagum adalah dimulih dengan kalimah-kalimah atau ibn. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat Tauhid, itu kalimat yang abadi. piakibih di anak turunnya di semua generasinya. Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata. Oleh moto kalau orang-orang bahasa model. Sehingga banyak ulama mengatakan Al-Ibarot Qutun Li'a'ilatil Mustami'in bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Jika sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, tidak makan ya mati. Tidak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID-19. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu. Istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan empat katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan. Istri satu cerewet saja hampir jantungan. Apalagi empat. Tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh, yang tidak ingin jadi rektor itu banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sabu saja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat. Jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang tidak ingin jadi presiden itu banyak. Karena ngopi nyaman, tidak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga tidak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegang negeri itu, tidak keren. Orang kok diatur jam disiplin. Itu memang cara Allah membagi rohmat. Mau kamu mengapakan? Cara syukurnya dia seperti itu? Bapak saya dulu itu sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Lihat orang ngopi, makan wuduk, itu Bapak semua. Enak di diwongah. Ini isok-isoknya mak bucah, kesel kah, enak ngopi, rokokan. Bapak kadang iri, sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga, kan enak sudah. Tahu-tahu mati, enak tahu ke surga apa, ke neraka ya enak tahu. Jadi, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga, ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, Alhamdulillah, saya ini kerjasama, sama UII, sama beberapa kampus. Memang amdan, amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang enggak bisa mewakili sistem KIAI. KIAI juga punya sistem yang enggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus, itu nanti saya ketemu Allah, enggak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan, perempuan perawan lah, atau apa saja, maksudnya perempuan. Mau tanya tentang menstruasi, atau head. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya, nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya itu sering ke pasar sama anak saya, dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah, terus menerus, enggak enam hari, tapi satu bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sewan kejenengan. Enggak, enggak usah sewan, di sini saja. Ya sudah. Sebelum meluarkan darah yang rutin seperti itu, biasanya headnya berapa hari, enam hari, ya sudah ikut yang enam hari, yang lainnya istighat. Matan tak Gus, yaudah ya. Begitu terus di masalah utkik, ya apa? Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu, jadi ini enggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa enggak solat bertahun-tahun, karena belum ada jawaban tentang itu. Itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara, apa, memulasa Raja Nazar itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak, ke sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati, Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati, apa itu, toplosan ya, disolati enggak? So, sering ditanya gitu. Enggak usah registrasi, Pak Rektor. Enggak usah registrasi, enggak usah daftar, enggak usah seminar. Makanya kalau orang kampus, wani kiai itu, ya kuala tenang itu, karena ini yang on time. Tapi, kondok seperti saya, ya ikrar, ikrar seikrar-ikrarnya, pentingnya kampus. Karena melatih efesiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya gurur. Tapi tadi, kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik, bahwa saya hormat sekali sama, polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa, ngadepi bandar narkoba, kalau enggak polisi. Bisa apa, coba menjaga NKRI, kalau enggak tentara. Itu juga, ya sudah lah, kita memang, kita berkah itu, kalau bersama-sama. Enggak bisa kita sendiri. Nah, lalu, orang kaya saya itu, ya beberapa kali, sebetulnya saya itu, ditawanin jadi dokter, hondres kosaf apa-apa. Khawatirkan saya satu, Pak Bajok. Takut pas enggak punya uang. Itu dok. Dokter, enggak ada duit kan, enggak pantas gitu. Jadi, repot gitu. Daripada beban, nah sudah lah, enggak usah dokter. Jadi kalau enggak punya uang, ya pantas. Terus kalau ngebis, ya pantas. Suatu saat kalau mati, enggak ada yang hadir, ya pantas. Enggak dokter gitu. Kalau sudah dokter, kok masuk neraka? Dokter, kok masuk neraka? Kayaknya kok enggak? Kok kayaknya? Apalagi rektor kampus Islam, kok masuk neraka? Itu kan. Kok kayak enggak pas gitu? Misalnya, rektor Unisya Allah, ditanya, menggak nakir. Enggak bisa, kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya, supaya enggak malu di depan Mungkarnagir. Masa rektor ditanya, Mungkarnagir enggak bisa? Harus berani bentak. Ini saya rektor lho, Pak Mungkarnagir. Kalau wali-wali dulu berani. Masyur di cerita wali-wali, ditanya, merobuka, menabih buka. Saya ini guru tawukid. Kok kamu tanya merobuka, merobuka, yang ngelotok. Kamu enggak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya relax. Saya akan relax wali di Bang Pak Rikbaru. Saya akan. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu, saya ulang lagi, ada satu kearifan, namanya, hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu enggak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang enggak ngagumi Amerika. Bukan karena angku, enggak? Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa. Sementara negara kayak Venezuela atau Suis, kebutuhan itu. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pintar mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu enggak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksisteninya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pintar mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pintar mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahu yang nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pintar mana? Makanya Mbak Muntuh kalau gian itu lucu. Aku ikut seake, ambik orang desa yang membuka suargo. Dulu, itu segal, membuka suargo kalau di seake ini. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Orang desa itu roi, pakanan enak, itu mau kopi, tapi suargo itu mau nuruti, yang dikarep. Akhirnya mau makan, ngopi, nguduk, ngopi, pakanan lian itu raro, nasi mandi itu raro, pizza itu raro, apa-apa. Terus saya bilang, wah, ini aku nak nganti selera tentang wanita cantik. Itu juga sederhana. Rontok pesek ya wes, cantik. Rontok ireng ya wes. Apa bidadarinya seperti itu? Karena sangking enggak pengalamannya. Jadi, surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung, kalau di surga itu apa? Makanan apa? Wah, itu enggak senangnya ketemel, gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka, nangani surganya orang-orang kampung, tiba-tiba Pak Riktor, ini sudah ribet ini. Makanan apa saja, harus dicoba ya. Kalau di mal, tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam, pasti. Enak mana? Kalau sampai menjadi malaikat pelayan surga, suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi, ya itu guyon ya. Guyon tapi itu menjadi pikiran kita, bahwa orang yang banyak kebutuhan, itu sebetulnya banyak kebodohannya. Karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Shafi'i ngentikan, istihna itu apa? Al-istihna anise' labi. Yang dikatakan, kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin, banyak hal enggak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini enggak ada batasnya. Kalau kamu penuhin, enggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik, itu minta doa saya, terus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus enggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah, supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Kamu, mobil bagus, alpat, rumah mewah, istrinya. Kamu, pasti itu dievaluasi. Langsung, enggak usah, enggak usah, sudah gini saja. Jadi pertama, yang dievaluasi itu, kaya itu, coba kalau suami kaya itu, yang dievaluasi pertama, rumah ya. Rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya. Akhirnya sudah bagus, enggak jadi, enggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah enggak dijawab. Datang orang tua itu, mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disugui, dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur. Anggur yang sudah matang. Matang sekali. Dimakan. Setelah dimakan, meler, keluar lagi. Dimakan lagi, meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua, kayak itu. Jadi Allah itu enggak jawab langsung, tapi ngirimkan itu. Ya Allah, enggak jadi, enggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadiknya, tadi ada ibu-ibu, ya kurang, ya enggak pati cantik. Suaminya itu miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu, enggak usah, enggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya enggak bisa membayangkan, Indonesia yang besar ini, nanti kan enggak ada konak, terima yang pantun. Coba sekarang ada COVID. Nanti kan Indonesia itu kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, sebabkan dapat istri orang Perancis. Dulu enggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis dua tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia, kalau cerita, kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja bentar negara, apa saja soal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini, kok tidak ada konak, anri moeng pantun, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalakan negara, kelaparan nyalakan negara, apa saja. Baru kannya dididiknya, juga nyalakan nyalakan negara, mereka pun rombok yang pandun, sampai enggak ngerti kalau COVID. Banyak itu orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu. Bahan ini saking COVID, salam ini COVID, muka-muka sudah panjang. Dikira COVID itu, nama orang yang ahli sosial itu. Bahan ini dana saking COVID, matur nungun sampai no salam kus, muka-muka umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan ini. Mau memang enggak saham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini, kita bahagia, kita stabil. Itu jelas barokahnya, kalimah tadi, moto tadi, atau pegangan hidup. Makanya disebut, bahwa redaksi, atau kata-kata, atau pegangan, atau filosofi hidup, apalah namanya itu, itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena, kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang, perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar, karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi. Yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Tiga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bila enggak mesti benar, musuhnya enggak mesti salah. Ribet kan kalau, misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bila mana, kan bingung. Saya enggak mesti benar, mengusah adak Nabi. Pak Rektor, apa lagi enggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu, mau pede gimana? Makanya, banyak ulama sekarang itu mau tegas itu enggak berani, karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden, pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian, bila itu. Yang kamu bila enggak mesti benar. Musuh kamu enggak mesti. Misalnya pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Yang satu bilang ini. Terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya enggak juga. Nah kenapa semangat? Kan sahabotohnya. Paling alasannya ya itu aja. Bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti. Salah kan enak. Aturan mainnya. Bias. Sehingga cerita dalam orang itu, banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa. Kemudian surhat. Ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan, seharus ngalami seperti ini, seperti itu. Angirannya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah enggak diapresiasi. Malah diturunkan ayat, intakunu taklamuna, ba'innahum yaklamuna, kamataklamu. Watarjuna minawah, malah, kalau kamu sakit karena perang. Orang-orang kafir itu ya sahabat. Itu saja berani, padahal demi kekafiran. Watarjuna minawah, malah erjun. Padahal kamu punya nilai lebih, itu berharap kepada Allah. Yang mereka enggak punya. Saya jadi kia, itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh, kayak Pak Becoy. Jadi semuanya ribet. Iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu. Tambah teman. Seribet. Saya kalau sudah ingat, bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi. Kadang ditembak, karena kesalahannya terlalu fatal. Antara persaingan mereka, juga bisa tembak-tembaan, karena merebut pasar narkopi. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai, kadang dicium tangannya, dihormati, enggak berani, hanya takut, apa ya, musibah-musibah kecil, atau problem-problem kecil. Iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud, kedinginan, itu masih nanti, di Hisap Owe itu gitu. Maling ayam, itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu enggak takut, dingin. Ya enggak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja, takut dingin. Makanya nanti, Hisapnya orang sholah, itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya, menisulah mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin, nanti saya masuk angin. Wah anak-anak pang, diperapatan saja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu, itu ribet kita nanti. Makanya itu kalimat. Kalimat itu motto, atau filosofi hidup. Tiga, diulang lagi nasihat itu. Iyamsaskum korhun, fakodumasalkoma korhumislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang enggak benar juga akan kena luka. Itu saja berani, demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak? Akhirnya orang itu, itu kalimat, itu hero ini. Makanya kita ini, penting ya, makanya tadi, himna unisula, dimulai kalimat, kalimat to'iba. Nah, kalimat ini, yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam, imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barukahnya ajaran, atau barukahnya kalimat. Saya sebut kalimat saja, pakai bahasa santri. Karena la ilah ilwah itu, dalam tradisi santri, sebut kalimat, ada yang riwayat, insyaAllah ta'ala minal aminin. Kenapa mereka, di mana-mana, meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Unisafet, tetap mu'min. Itu barukahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal, sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah enggak nyaman. Karena, enggaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awal, that yang per, sama. Tuhan saya keren, that yang enggak mati. Tuhan yang enggak mati, yang enggak pernah ngalami kematian. Jika tontonan atau yang dilihat, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, dan karena mantapnya satu, kalimatnya di bawah Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak ngalami, apa-apa yang membahayakan. Jika ketika ditawarin Tuhan yang lain, meskipun menjanjikan secara finansial, atau kemakmuran, mereka enggak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur, atau barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran, sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini, tetap apa? Tetap Islam. Makanya, Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin, wajah alaha kalimatam baqiyatat fi akibdi. Sehingga kita, kita ini, bukti sama orang tua misalnya. Itu ya karena ajaran. Wargamu, itu karena orang tuamu. Nak orang tuamu ridho, Allah ridho. Nak orang ridho, Allah ridho. Ridho Allah fi ridho al-waliden, wasahotuwa, tuwasuhtuwa, fisahotil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari, orang tua kamu hormati, ya kalau baik, kalau tidak ada usaha. Bisa geger Indonesia. Tapi barokannya ajaran-ajaran itu, Indonesia tertip karena ada. Kata tadi, ada ajaran. Ini di sini, pesantren dan unisullah semua harus berkontribusi, membuat ajaran yang benar, itu adalah kiri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimat Tuhakin, alihana ya wa alihana. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak, saya ini kiai yang besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai madhab, orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang-orang kayak Imam Shafi'i itu, orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu, ya Imam Shafi'i, di belakang itu ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya, Alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya enggak berani. Jadi enteng saja. Diceritanin, sebagian kampung, sebagian separoh dari warga kamu itu, enggak suka kamu. Ya bagus lah, enggak suka saya. Enggak akan utang duit saya. Dimana-mana orang utang itu, karena teman dekat. Kalau enggak senang, pasti minimal enggak utang, enggak pinjem mobil, enggak pinjem apa. Berkah mana, yang senang sama yang gedek. Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin, dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya bagus lah marahin suami. Kalau marahin tonggo, mana ribet. Jadi kamu harus terima kasih, kalau dimarahin istri. Bagus lah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu, karena nafsu ya. Hingga menghadapi hidup ini ribet. Pulang mak dulu, kalau mau mati itu senangnya bukan main. Udah lama, saya ingin enggak maksiat. Kayaknya enggak maksiat, paling efektif itu mati. Ya enggak apa-apa, kalau sebaiknya mati, ya mati saja. Penteng saja. Jadi melihat kematian itu, akhir dari segala keburukan. Atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita enggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan, atau potensi ketidakbaikan itu apa? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan, apa menyenangkan? Kamu enggak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya. Yang bisa menghentikan keburukan, atau potensi keburukan, itu apa coba? Apa? Matian. Berarti kematian itu menyenangkan, atau menyusahkan. Apapun kamu enggak berani menjawab, kamu enggak berani menjawab, karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu enggak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, watawafani makanatil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap ma'wan, itu akhir dari segala keburukan saya. Jika mati, hidup ya baik, karena di situ kita bisa berkontribusi, beramal soleh. Mati juga baik, karena mengakhiri segala keburukan. Nabi Nabi ngentikan lagi, Orang mu'min itu mengagumkan. Semuanya baik. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur. Maka itu baik. Kalau dapat masalah, mereka sabar. Itu juga baik. Jika orang mu'min, dua sisinya pasti, itu juga kalimat. Maksudnya moto, atau pegangan hidup. Nah berikut ini, saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah, jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Ilmah Muzali di halaman 367, di kitab saya 367, justnya tiga, di kitab Ikhya, kitab Ikhya Ulumuddin. Di sini beliau cerita, betapa untuk menjaga ikhlas, sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhurah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal, mungkin orang dipaksa publik, dengan tanda kutip, untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaga imet, atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela, yang terkenal itu orang, tidak benar. Sementara yang orang benar itu, tidak terkenal. Lalu masyarakat, tahunya yang tidak, benar. Kalau pertanyaannya dibalik itu, orang baik, wajib terkenal tidak. Kalau pertanyaannya, dibalik seperti itu. Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek, terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu. Tidak ingin kan? Kampus yang bagus, tidak terkenal, yang tidak bagus. Artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata. sebetulnya. Makanya, bab-bab seperti ini, tidak usahlah kita berdebat, berpolemik, sebaiknya orang itu humul, menutup diri, sebaiknya orang terkenal, itu tidak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang, itu ya tidak punya, apa tadi, punya ikon tertentu, atau punya website tertentu, tidak. Sudah terserah pengirahan. Saya juga tidak sok suci, materialistik atau tidak, tidak mikir saya. Bukan apa ya, karena saya ini, saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk, jadi pusing, kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor, kalau nasihati saya, pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk itu. Sudah ada, sudah ada ngefek, kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan-bukan. Semak nasibnya beja saja, tapi makhluk tetap-tetap makhluk. Saya beri contoh ya, ini makalah yang ditulis Imam Huzali. Iqlam aslahakawah anna aslaljah, wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar, wa wa madmumin. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah, kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka tidak dikenali. Kalau tidak dikenali, berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya, afatun neka, isi negatifnya neka. Baru sekurumat istri, terus macem-macem, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marjudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi bisa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang tidak ngapal Quran. Karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir, ya namanya apalan, ya ingin nyapal. Kan tidak ingin lupa. Dan nanti kalau takdirnya lupa, karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu, tidak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa, lupa yang tidak ada sebab yang apa. Lupa bawaan IQ-nya tidak bagus, lupa bawaan yang dibentak. Itu tidak masalah, karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu apal Quran, terus punya kredit jatuh tempuh. Pas hari itu aku yakin tidak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Ya saat terus ada makalah rahasia. Bingung enggak kira-kira? Bingung enggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan, kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Solu kamar ro'a itu muni. Ya sudah, kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan atau disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi, begitu juga, saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan, ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi, ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara enggak ada tulisan, mau beli alat bangunan di dokter gigi. Mau periksa gigi di toko bangunan. Enggara apa? Enggak ada maklum. Enggak ada maklumat. Ini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Masuk Imam Guzali ketika ngarang kitab dinama Ikhya Ulumuddin. Bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi, ini ngaji. Jadi, orang itu harus ngerti. Jadi, jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka kumul, ya monggo. Agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi, suhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu, juga punya sisi kebaikannya. Setidaknya, umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan, Allah selalu memerintahkan para nabi, kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditih. Ya itu tadi, kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya nabi menyuruh, kamu harus sholat yang benar. Kemudian sholatnya nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi Sani Rusia apa? Itu rahasia. Kamu tidak boleh melihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Jika jamaah itu statusnya tetap harus. Nah, bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifaya. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau tidak jamaah, sholatnya tidak sah, tetap tetap. Tapi statusnya jamaah tetap apa-apa. Nah, barakahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikuti. Coba kalau mantan dukun, baru sholat, terus sholat sendiri. Itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokannya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar. Karena standar, ada komandonya, ada imamnya. Jika Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Soroh pikirannya imam keras sekali. Jika kalau orang sholat sendiri, kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar. Demi sahnya sholat. Itu matanya Imam Ahmad. Tapi kalau madhab shafi'i hanya mengatakan itu verdukifaya. Yang kalau satu komunitas tidak mau melakukan, semuanya apa? Bisa. Jadi ini sebelum sesi ringan tanya-jawab, hanya dua saja tanyanya. Tidak boleh banyak-banyak. Nanti tidak pulang-pulang saya. Jadi, tak baca lagi biar dapat berkanya Imam Abu Ghazali, wako'la kaumun asirru afdullu minal ala niyati. Sekata sebagian ulama, al-alaniyah itu afdull minasirri. Diperbandingkan, baik yang mana amal dipertontonkan sama enggak. Kata Imam Abu Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riak, maka sebaiknya dipertontonkan, karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Uni Sulam memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira ummah, itu kalau diterjemah itu kan wah, khaira ummah, ummah terbaik. Itu kan ya kayak agak angkuh. Tapi enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Masa kita kampanye Uni Sulam, siap digradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu, kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmai ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khaira ummah, enggak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khaira ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama, kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Tiga orang kalau mau bedah, ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, kita sendiri sebetulnya orang yang enggak siap terkenal sebetulnya. Tapi ya sudah, terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, nge-monggo, pokoknya kita tawakal taca sama Allah subhanahuwabab, batal. Bisa akhirat demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini, Mother Sun, Gus. Alhamdulillah, sesi tanya-jawab. Gus, dua anje. Ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe Jungan Rizka Pekanbaru. yang dari Banjarmasin itu Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh baik melalui YouTube ataupun lewat medsos namun sanatnya bagaimana Gus sebab masa kini belum bisa ketemu langsung terus Rizka kan baru ini trik-trik mendidik akidah anak sejak dini pripun terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial karena seti Pegus generasi xz-z yang lahir tahun 2000-an bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak tapi setunggal tipe nih tasawuf bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom nom nih terus satu itu setipe dengan mendidik anak kemudian yang nomor dua mohon izin ngaji jarak jauh tanatnya pripun karena belum bisa ketemu begini ya saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan dari Sulawesi memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu terseksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos kebaikan itu pasti sudah benar jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup cuma ada beberapa kebenaran yang butuh nyelimet butuh tahkik itu yang harus ketemu langsung tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf sesuatu yang mudah dikenali oleh akal oleh nurani oleh komunitas oleh sistem sosial sementara mungkar itu sesuatu yang aneh andekan enggak ada agama pun orang akan bilang selingkuh itu mungkar andekan enggak ada agama pun sesuatu milik siapa harus jelas jika diatur lah ini istrinya ini, ini istrinya ini, ini barangnya ini yang paling berat makai apa ya? yang punya kan? makanya nikah itu disebut makruf yang boleh makai ya yang punya misalnya yang boleh makai mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin itu disebut makruf lalu yang enggak punya kok makai? itu namanya mungkar ya aneh enggak punya kok makai tanpa izin jika kebaikan-kebaikan seperti ini itu enggak butuh sanat karena semua orang pasti kenal makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf kemungkaran disebut mungkar jadi makruf maknanya arofahul aklu akal ini mudah menerima mungkar maknanya angkaruhul aklu akal ini menjadi aneh kan enggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman kalau kamu minum hilang kesadaran minuman ini halal itu aneh enggak? aneh kan? tapi kalau kebalikannya ini minuman manfaat untuk stamina manfaat untuk kesehatan maka ini halal nah agama itu dana dengan sesuatu yang makruf dan menolak sesuatu yang mungkar nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu pak rektor enggak perlu sanat karena itu sudah lazim sudah keniscahayaan lalu ada kebenaran yang butuh detail misalnya begini wali nekah itu siapa? wali nekah itu adalah bapaknya dan bahnya nah kalimat dan bahnya ini salah kalau dalam feke Islam karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu sementara dalam otoritas Islam enggak memberikan hak ke mbah dari ibu seperti ini enggak boleh terus misalnya orang Kalimantan nekahkan putrinya dinekahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa oh kemarin gusbah atau kiai siapa dawoh wali itu kalau enggak bapak ya mbah wong ini mbahnya nah itu butuh detail yang dimaksud mbah di wali adalah abul ab bapaknya bapak bukan sekedar mbah nah halal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh feke yang apa? detail ya butuh feke yang apa? detail padahal istilahnya sama wali itu bapak dan mbah sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada fa'ahakul awliya bitazwit abun sumajaddin itu pasti sama sarah dikritik al-awla ayakul abul ab seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu yang benar adalah abun fa'abul ab bapaknya bapak nah jadi kira-kira gitu Pak Hilton hentikan jenian yang menjelaskan ya kayak tadi tasawwub maupun tawhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik ciri utama agama ini itu ad-dinusrun agama itu mudah mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang akal ya gampang komunitas ya nerima gampang kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan ada orang miskin dari Indonesia misalnya kuliah di Amerika dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa ya yang menciptakan langit bumi sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa ya yang wujudnya paling awal kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya keren gak misalnya kan terus gak keren Tuhan sama buminya kok dulu buminya kayaknya kok enggak lah akhirnya barokahnya logika yang sehat ini kan ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah Tauhid kalau moral banyak yang agak nakal tapi secara Tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika Tauhid itu mantap mulai kecil kan diajarin wujud, kidam, bako, muho, la, fatul reha, wa, disi, kia, mu, hu, pi, nafsi sama moral juga gitu kita menjauh geman, misoi, wong karena misoi sakit gak jangan pernah mencubit orang dicubit itu sakit jadi orang diberi rasa gak enak loh disakitin orang dijotosin orang ya sudah jangan jotosin orang gak enak jika kalau kamu ingin sopan disopani harus sopan kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain sehingga itu tertanam makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya kalau musim haji itu dibuji-puji sama sekian negara karena tantangan lah kita ngincik orang sholat ngelangkai orang ruko orang sujud kalau orang lain mungkin kan seenaknya ya karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh ngelangkai orang tidak boleh jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya logika itu ya apa saja lah yang penting menjadi anak kecil itu paham dan itu mudah saya ulang lagi mudah karena agama ini adinu yusrun agama ini mudah jadi mudah dibaham gak bisa kamu katakan misalnya tasawuf tasawuf itu agama seperti bapak kalau ngentikan makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak tahu enak tapi kalau sudah buka sudah kenyang apa saja semuanya menjadi tidak enak padahal kualitas menunya masih enak tapi gara-gara kenyang menjadi enak berarti penyebab enak itu lapar apa menu lapar jadi apa ya kearifan-kearifan ini yang menjadikan menjadikan luar biasa makanya tadi ada kalimat yang benar wajah alaha kalimatam baqiyatan fi akibih jadi Ibrahim adalah Nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak yang terakhir wah ya bagus lah kalau itu kalau di kitab-kitab yang saya baca ingat mati itu tidak selalu baik juga tidak selalu buruk malah kalau menurut Syed Abdul Al-Haddad khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu tidak baik ibadahnya ingat mati karena dia harus dinamis harus mobil kalau ingat mati kan terus lemes kalau untuk pejabat harus ingat mati kalau enggak korupsi terus harus ingat mati jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya saya merasakan ini tanya anak saya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin yang satu barusan mondok sarang baru dua bulan itu saya kalau bilang ke anak-anak gini kamu ketemu saya itu harus spesial bisa saja bapak besok itu meninggal jadi semua hari itu spesial karena jangan-jangan ini kenangan terakhir nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusus sholika'anaha sholatu muadien kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir wah itu mesti serius kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amir kalau malam itu spesial karena besok istri saya pergi bayangkan kalau itu terakhir mau mati sampai ngamuk rasidol jadi khikmah ingat mati itu makanya nabi diantara riwayat ya meskipun riwayat ini diperdebatkan tapi jelas ini satu petua yang baik dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati maka sholat kita akan spesial hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang besok sudah mati hingga anak-anak saya itu sama saya itu penuh sekali saya juga sama anak-anak karena kesempatan ini tidak selalu ada jadi tapi ada katimat menutupnya wakmal lidunyaka ikmal lidunyaka ke anak-anak kata iswabad dan untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya itu maksudnya itu relax saja misalnya hari ini urusan gak selesai besok masih ada hidup gak selesai besok masih hidup sehingga relax tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah jadi ingat mati itu positifnya ya tadi semuanya akan indah coba orang yang mau meninggalkan Indonesia misalnya LSM yang biasa demo atau masyarakat yang biasa demo terus tawarin besok kamu kuliah di Rusia itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan Indonesia tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia demo terus orang-orang yang sering demo tawarin ke luar negeri kira-kira mau gak pasti lebih suka apa Indonesia orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat tawarin mati mau gak gak mau kan jadi untuk untuk supaya hidup ini nikmat semuanya itu anggap kenangan terbaik anda dan itu bisa saja kenangan terakhir hanya resepnya nabi supaya sholat khusus apa sholi sholatan sholi sholatam wadiin kamu sholat ka anha sholatum wadiin seakan-akan itu sholat apa terakhir sehingga terus kita in kita nyaman kita apa dan kita nganggap ini sholat yang terakhir nanti ternyata masih lagi ya sudah itu sholat yang terakhir lagi sehingga semuanya apa spesial terakhir ini pertanyaannya total ada 135 tapi saya himbo kepada para penanya ini misalnya ya ada pertanyaan bagaimana kami ini berada di organisasi yang fasilitas materinya itu kecil jenengan gak usah bertanya di saat ini nanti ikuti youtube itu ada edisi beliau yang terakhir ada tema ceramah beliau itu sudah menjawab ini nanti ikuti di youtube bisa menjawab pertanyaan jenengan itu ada itu sudah ada materinya jadi 135 penanya ini mohon dicari search di google jawabannya sudah ada di situ semua ya terakhir ini bagaimana kalau kami materinya sedikit apakah kami harus ngalah ini edisi tiga hari yang lalu Gus Bahak sudah mengeluarkan itu nah gitu saya kira demikian yang offline saya soalnya paling takut kalau nanti dimarahi beliau demikian apa yang bisa kita sajikan kepada para pemirsa baik online maupun offline saya selaku moderator yang mendampingi beliau Gus Bahak mohon maaf apakah ada kekeliruan dan hanya ini yang bisa kami sampaikan mohon maaf dan selamat mengikuti youtube-youtube beliau yang sangat berseri dan berakinarkan dan sangat mencerahkan selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara selanjutnya yaitu doa kepada dokter Andes Ahmad Yasin Ash'ari S.M.M.S.I.S.M.S.I.D. silahkan selamat menikmati S.M.S.I.S.M.S.I.S.M.S.I.S.M.S.I.S. selamat menikmati Terima kasih.